Intro Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya Demikian pula orang-orang yang beriman Semuanya beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Dan Rasul-Rasulnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kazamah Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi pengetahuan Dan saling menasehati Dalam kebajikan Malaikat adalah Makhluk Allah yang benar-benar ada Ada wujudnya Bukan sekedar simbol bisikan Yang terbersih di hati manusia Keberadaannya ditegaskan Al-Quran Sunnah Serta beberapa riwayat yang menjelaskan Tentang wujud sifat-sifat fisiknya Meskipun informasinya tidak cukup untuk menggambarkan seluruh hakikat Malaikat Tapi cukup menggambarkan keagungan wujudnya Dan kedahsyatannya Salah satu ciri fisik Malaikat yang sering disebut adalah Sayat Artinya para Malaikat memiliki sayat Jumlah sayat yang berbeda satu sama lainnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Segala puji bagi Allah Pencipta Langit dan Bumi Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan Untuk mengurus berbagai macam urusan Yang mempunyai sayat Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Al-Quran Surah Fatir Ayat 1 Jumlah sayat Malaikat yang disebutkan dalam ayat ini Bukanlah jumlah maksimal Karena Allah melanjutkan firmannya Bahwa dia menambahkan sesuai yang dikehendakinya Artinya selain Malaikat yang memiliki dua, tiga, atau empat Allah juga menciptakan Malaikat-Malaikat lain Yang memiliki sayat lebih banyak dari itu Malaikat Jibril misalnya Jumlah sayatnya mencapai enam ratus sayat Jiri bahwa Malaikat memiliki sayat juga disebutkan dalam hadith Bukhari lainnya Bahwa ada Malaikat-Malaikat yang tugasnya berkeliling di bumi Mencari majelis-majelis zikir Ketika mereka menemukannya, mereka menaungi majelis itu dengan sayatnya Nabi SAW juga menyebutkan bahwa Malaikat meletakkan sayatnya Bagi para pencari ilmu Karena merasa rildo akan apa yang diperbuat orang-orang yang menuntut ilmu Dan keterangan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW jelaslah Bahwa sayat yang dimiliki Malaikat Bukanlah bermakna kiasan ataupun makna lain Tapi benar-benar sayat Bahkan ditegaskan dalam sebuah riwayat Sayap-sayap itu berwarna-warni Misalnya sayap Malaikat Jibril berwarna-warni seperti Warna-warni batu muriah Sayap-sayap Malaikat itu difungsikan untuk berbagai macam hal Untuk terbang, untuk melindungi dan menaungi Meskipun kita tidak tahu bentuk yang sesungguhnya dari sayap-sayap tersebut Dari jumlah sayap yang dimiliki para Malaikat Bisa disimpulkan besarnya postur para makhluk mulia ini Misalnya dari enam ratus sayap yang dimiliki Malaikat Jibril Salah satunya saja bisa menutupi kufu Lalu bagaimana dengan enam ratus sayap? Besarnya tubuh Malaikat bisa kita lihat dari kabar yang disampaikan Nabi SAW Tentang besarnya salah satu Malaikat pemikul Arush Dalam hadith riwayat Abu Daud Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara dua daun telinganya saja Sejauh 700 tahun perjalanan Dalam riwayat yang disebutkan yang dimaksud perjalanan itu ukurannya perjalanan burung Berdasarkan informasi hadith ini kita bisa mengilustrasikan Ambil contoh misalnya burung tercepat di dunia bernama Peregrine Falcon Kecepatan terbangnya bisa mencapai 389 km per jam Dengan kecepatan ini dalam satu hari ia bisa menemukan jarak 9.336 km Atau lebih kurang sejauh jarak antara Jakarta dan Cairo, Mesir Dalam setahun jaraknya menjadi 340 itu lebih tak bisa dibayangkan besarnya Sifat lain yang menjadi ciri tersendiri Malaikat Makhluk mulia ini tidak berjenis kelamin seperti manusia Mereka tidak berpasangan Tidak ada Malaikat perempuan atau laki-laki Oleh karenanya mereka tidak menikah dan juga tidak berketurunan Allah Ta'ala mengecam orang-orang jahiliah yang mengklaim Bahwa Malaikat adalah putra putri Allah Apa yang mereka katakan tidak ada dasarnya sedikitpun Ini bentuk penghinaan masyarakat jahiliah terhadap makhluk mulia ini Karena masyarakat jahiliah sendiri tidak menyukai anak perempuan Lalu bagaimana mungkin mereka menyifati Malaikat berjenis kelamin perempuan Tentu ini penghinaan terhadap Malaikat yang dimuliakan Allah SWT Kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban atas ucapannya Allah Ta'ala berfirman Tanyakanlah Hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki Atau apakah kami menciptakan Malaikat-Malaikat berupa perempuan Dan mereka menyaksikannya Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta Al-Quran Surah As-Safat ayat 149 hingga 152 Meski Malaikat merupakan sosok besar dan kuat Namun mereka tidak membutuhkan asupan makanan untuk energi mereka Mereka tidak makan dan tidak minum Seperti itulah Allah menjadikan struktur tubuh Malaikat yang sangat berbeda dengan manusia Dan sesungguhnya utusan-utusan kami Malaikat-Malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira Mereka mengucapkan selamat Ibrahim menjawab selamatlah Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sati yang dipanggang Maka tak kalah dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka Malaikat itu berkata Jangan kamu takut Sesungguhnya kami adalah Malaikat-Malaikat yang diutus kepada kaum Lut Al-Quran Surah Hud ayat 69 hingga 70 Mengomentari ayat ini Ibn Kafir mengatakan Nabi Ibrahim AS merasa aneh dengan perilaku tangannya tersebut Karena sama sekali tidak memiliki keinginan terhadap makanan yang dihidangkannya Dan ternyata mereka adalah Malaikat utusan Allah yang akan dikirim kepada kaum Nabi Lut Alayhi Salam Pemirsa Khazana Sejak kecil kaum Muslim di tanah air diajarkan tentang nama-nama Malaikat yang berjumlah 10 nama yang wajib diimani Dari mana asal-usul nama tersebut dan sejauh mana kebenarannya Lalu bagaimana dengan Malaikat-Malaikat yang lainnya Malaikat yang paling terkenal dan paling banyak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadith adalah Malaikat Jibril Tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah Termasuk Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW Jibril datang kepada Nabi SAW mulai dari wahyu yang pertama di Guwahira hingga wahyu yang terakhir Jibril juga datang dalam momen lainnya diantaranya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya Ia juga sering datang menyerupai seorang pria Menurut para ulama diantaranya Imam Al-Tawwari Jibril terdiri dari dua kata Jibr yang berarti hamba dan Il yang berarti Allah Jadi Jibril juga bermakna hamba Allah Kemudian ada juga Mikail Sama seperti Jibril, Mikail juga berarti hamba Allah Namanya juga disebut di dalam Al-Quran dan di hadith Nabi Menurut Ibn Kathir tugas dari Mikail adalah mengatur hujan dan tumbuhan yang menjadi sumber rezeki manusia Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh malaikat yang juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala Mengatur angin, awan dan lain sebagainya Ibn Kathir menggunakan hadith Rasulullah sebagai alasannya Bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail Malaikat Jibril menjawab tugasnya mengurus hujan dan tumbuhan Hadith Riwayat Ibn Abi Shaibah Selanjutnya ada malaikat Israfil Nama Israfil tidak disebut di dalam Al-Quran Tapi ia disebut di dalam hadith Nabi SAW Salah satunya adalah ketika Nabi SAW berdoa Beliau menyeru dengan menyebut Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, dan Tuhan Israfil Meski tidak dijelaskan apa tugasnya Baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Tapi para ulama sepertinya satu suara Bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangka kala pada hari kiamat nanti Kemudian ada malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah sebagai penjaga neraka Nama malaikat Malik disebut di dalam Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 77 Ketika Allah Azza wa Jalla mengisahkan keluhan penduduk neraka kepada malaikat Malik Mereka berseru Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 77 Sedangkan penjaga surga terkenal dengan nama malaikat Ridwan Nama ini memang tidak disebut di dalam Al-Quran Tapi ada dalam beberapa hadith yang dinilai lemah sebagian ulama Adapun malaikat pencabut nyawa maka masyarakat mengemarnya dengan nama Israel Sumber dari Al-Quran dan hadith juga tidak menyebut nama secara khusus Ia biasanya disebut dengan nama malaikat kematian Nama Israel diduga berasal dari Israelia Yang merupakan kisah yang diceritakan oleh ahli kita Ada lagi munkar dan nekir Yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur Nama ini disebut dalam hadith Rasulullah SAW Tentang pertanyaan di dalam kubur Lalu bagaimana dengan dua nama yaitu rakib dan akib Yang banyak dianggap sebagai nama malaikat pencabut amal manusia Nama ini tercantum di dalam Al-Quran Surat Qom Ayat 18 Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya malaikat rohib dan akib Al-Quran Surah Qom ayat 18 Tapi ada yang berpendapat bahwa itu bukanlah nama malaikat Tapi merupakan sifatnya Rohib berarti yang mengawasi dan akib berarti yang selalu hadir Ada juga nama Harut dan Marut yang juga disebutkan di dalam Al-Quran Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Harut dan Marut adalah nama dua orang malaikat yang Allah turunkan ke bumi Untuk menjalani ujian sebagai manusia yang akhirnya kemudian mereka berdua gagal Dan Allah hukum mereka di bumi Imam Suyuti dalam kitabnya yang berbicara tentang malaikat Al-Haba'iq fi akhbaril malaik menyebutkan beberapa nama lainnya Seperti Ismail, Sadkulan, Harahil, Rayafil, Zilkarnain, Zinnurein, Ramail, Irtiail Hanya saja beliau tidak menyebut dari mana sumbernya Itulah beberapa nama malaikat yang diinformasikan kepada manusia Di antaranya ada yang disepakati dan jelas sumbernya Lainnya masih dalam perdebatan karena sumber informasi yang tidak begitu kuat Baik karena berasal dari hadith yang lemah Atau karena berasal dari kisah Israelia Dari nama-nama yang dikenal dalam beberapa panduan buku agama Seakan malaikat itu tidak banyak Padahal jumlahnya sangatlah banyak Namun tak diketahui nama-namanya Jumlah persisnya hanya Allah yang tahu Tetapi beberapa informasi dari hadith Nabi memberikan gambaran Betapa banyaknya jumlah mahluk yang Allah ciptakan dari cahaya ini Di dalam hadith yang diriwetkan Bukhari dan Muslim Misalnya dikatakan bahwa di langit ke-7 Ada sebuah tempat ibadah yang bernama Baitul Makmur Setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat Dan mereka yang sudah masuk tidak keluar lagi Dalam satu tahun saja Jumlahnya sudah 25.550.000 malaikat Dalam 100 tahun menjadi 2,5 miliar malaikat Dan dalam seribu tahun menjadi 25 miliar malaikat Itu hanya malaikat yang beribadah di Baitul Makmur Belum termasuk malaikat lainnya yang Allah berikan tugas yang berbeda Seperti malaikat yang bertugas menarik kekang neraka Tentang mereka Rasulullah SAW bersabda Pada hari itu neraka dikekang dengan 70 ribu ikatan Dan setiap ikatannya dipegang oleh 70 ribu malaikat Hadith Riwayat Muslim Berdasarkan hadith tersebut Maka ada 4,9 miliar malaikat yang bertugas menarik kekang neraka Jumlah tersebut belum termasuk para malaikat yang bertugas mendampingi manusia Mulai dari yang diputus ketika manusia masih dalam bentuk janin Kemudian yang bertugas mencatat amalnya Hingga malaikat yang bertugas menjaga manusia Dengan jumlah yang demikian banyak Dan dengan postur yang amat sangat besar Tentu membutuhkan ruang yang juga sangat besar untuk ditempati Maka tempat tinggal para malaikat pun tentu sangat besar dan luas Mereka menempati langit yang disebut Allah dan Rasulnya berlapis tujuh Di tujuh lapisan langit itulah para malaikat itu berada Maka pantas jika Nabi menyebut langit sebagai negeri para malaikat Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar Langit merintih dan layak baginya untuk merintih Tidak ada satupun ruang selebar 4 jari Kecuali disana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Habis Riwayat Ahmad dan Tirmizi Bayangkan setiap tempat jari dari ruang langit pertama hingga langit ketujuh yang mahal luas tersebut Terdapat malaikat yang sedang beribadah Makhluk daib itu ada dua Malaikat dan jin Dua makhluk daib ini punya karakter yang berbeda Kalau jin karakternya seperti kita Ada yang soleh ada yang tidak soleh Jin itu ada yang soleh ada yang tidak soleh Malaikat itu makhluk daib Tapi sifatnya cuma satu Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah Dan selalu tunduk pada aturan-aturan Allah Karena malaikat itu Tidak pernah maksiat kepada Allah Maka malaikat termasuk makhluk yang dimuliakan Tentu saja kita berharap Malaikat-malaikat yang mulia itu hadir di rumah kita Datang ke rumah kita Datang ke kantor kita Ada malaikat yang disebut dengan malaikat rahmat Itu harus diundang Malaikat Rokid dan Atid Kiroman Katibid Yang mencatat amal kita kiri dan kanan Itu tidak perlu diundang Karena tugas mereka adalah Merekam seluruh ucapan dan perilaku kita Malaikat maut Bertugas mencabut nyawa kita Itu tidak perlu diundang Yang harus kita undang adalah Malaikat rahmat Di dalam sejumlah hadis Ada cara-cara Agar malaikat rahmat datang ke tempat kita Bagaimana caranya? Pertama Kata Rasulullah SAW Layak untuk kaumun Yadhkurunallaha illa haffad Sa'ala himul malaikat Tidak ada orang yang duduk di satu majlis Lalu di majlis itu Yadhkurunallah Mereka berzikir kepada Allah Maka malaikat akan hadir Dan mengalami majlis itu Dengan keberkahannya Ini cara yang pertama Kita mengundang malaikat Dengan banyak berzikir Yang kedua Dengan membaca Al-Quran Kalau kita membaca Al-Quran Sesungguhnya Kita sedang mengundang malaikat Hadir di tempat kita Dan yang ketiga Kita laksanakan ibadah Di rumah kita Bapak-bapak Tentu saja yang abdul itu Sholat wajib di masjid Tetapi Bisa kita laksanakan Sholat sunnahnya di rumah Itu yang dikatakan Rasulullah Laksanakan sebagian Sholatmu itu di rumahmu Karena sholat sunnah yang kamu lakukan di rumah Itu akan menjadi cahaya Bukankah malaikat itu tercipta dari cahaya? Maka ketika kita melaksanakan Ibadah-ibadah sholat sunnah di rumah Sesungguhnya kita sedang mengundang Cahaya malaikat itu Hadir di rumah kita Insya Allah Apabila rumah kita diisi dengan Al-Quran Diisi dengan zikir Diisi dengan ibadah Maka rumah itu dinamik Oleh malaikat yang membawa keberkahan Mari kita jadikan Ramadan yang indah ini Sebagai saran untuk mengundang malaikat hadir Di rumah kita Agar rumah kita penuh berkat Iman kepada malaikat Menempati urutan kedua Dalam rukun iman Ini menunjukkan pentingnya Keimanan Terhadap makhluk yang Allah ciptakan Dari cahaya ini Tidak mengimaninya Dengan cara-cara yang dituntunkan Oleh syariat Akan menjadi ancaman Terhadap keabsahan iman Seseorang Rukun iman Merupakan sebuah kesatuan yang utuh Mencedirai salah satu Satunya Bisa berakibat keruntuhan iman Secara keseluruhan Malaikat Adalah salah satu makhluk Allah Yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia Namun dengan mempercayai adanya malaikat Dan keagungannya Maka kita akan semakin beriman kepada Allah Dan berusaha untuk selalu istiqamah Menjalankan ibadah Nah pemirsa Sampai disini Perjumpaan kita Saksikan khazanah perjalanan abadi Menyebab tabir gaib Pukul 5.15 Waktu Indonesia Barat Sepanjang bulan Ramadan Hanya di Trans 7 Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda